SELAMATAN PEGI HAJI Emangnya beras buat apaan sih, Paji? Buat selamatan pergi haji. Keluarga gue kan ada yang mau naik haji nih tahun. Waduh, bagus, Paji. Tapi, ngomong-ngomong kenapa berasnya nggak ngambil di warung Paji haji? Beras di warung gue lagi habis, Cuk. Sekarang, lu bawa deh ini beras itu. Ke rumah. Bindi gue udah nungguin. Iya, Paji. Ayo, Paji, beras itu diangkat. Nggak apa aja lu ngerugi bakat beras. Lu udah yang ngangkat nih beras. Makanya punya otak lu pakai. Jangan bawa-bawa doang. Oke. Pak, kocor tuh, Pak. Kampret lu! Ngerjain orang aja lu! Hei! Yau. I'll be paham! Tau-tau. Tau-tau. Seid! Maaam! Tau-tau. Tau. 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 sayur sayur eh berisik amat sih lu gue kan udah ada di sini emangnya gue budak saya nggak manggil emak saya manggil poin dun emangnya dia kalau belanja berapa duit sih pakai dipanggil-panggil segala saya ini mau nolong emak ngomong gimana begini kalau ada poin dun kan pasti ada orang yang ngasih subsidi silang nah emak boleh ngutang lagi sayur eh ti sini emangnya poin dun kemana sih kok nggak kelihatan eh eh lagi nganu mas lagi nganu siang-siang kayak kagak ada malam aja anu apaan sih nyon sewo mas aku udah boleh ngomong sama orang oh itu udah habis belanja di mana lu oh iki beli ubatnya pu hindun mas emang si hindun sakit apaan nyon sewo bu pesennya pu hindun aku udah boleh ngomong-ngomong sama orang terutama sama ibu emak ngutang lagi ih kagak barang nih syukur deh kalau emang ngerti kalau hari ini kagak ada yang ngasih subsidi silang kok cuman seribu perak mak nih itu kan buat bayar nih bayem kalau ayam udah masukin ya kalau ayam sama udangnya sekalian deh lu kita hitung sama yang kemarin iya kan iya deh iya deh eh ambilnya ketinggalan ke bawah sayur sayur eh Neng si hindun kan lagi sakit sakit apaan tau dia malu sama penyakitnya iya ah po hindun sama oneng aja dia kagak malu masih dia malu sama penyakitnya iya kalau kagak penyakit yang menular ya dia penyakit itu kali tuh orang kampung iya kan tau soalnya si Parti aja kagak boleh ngasih tau sama orang-orang oh katanya dia malu kalau sampai orang-orang tau oh gitu iya kenapa mak aduh 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 kenapa ambeyan nya kumat lagi ya iya jangan kenceng-kenceng ngomongnya entar orang tau iya ambeyan kan iya mau kemana nur nur baru pulang khusus bang bang anterin nur ke makoneng ya gabisa nur bang ucuk lagi bawa karung beras karungnya kan bisa dilipet ditaruh di depan bang emangnya karung kosong bisa dilipet emang ada isinya bang waduh 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 Ya Allah jub Semua udah kelakaran berat Memumutin berat kejalanan Siang loh Ayo Pompong Pompong Nih bang 3 ribu kan Bener nih bang Ucup Iya iyalah masa amat temen bang Ucup minta ongkosnya Kalo amat temen harus saling tolong menolong Iya kan ner Iya bener bang Makasih ya bang Nur masuk dulu ya bang Bener Kalo amat temen kayaknya bisa dong Nur tolongin bang Ucup Pinjemin duit deh 50 ribu Buat gantiin berasnya haji nasir Kamu ingat bayar ongkos aja nih 3 ribu Pemina Maaf bang Ucup Kok minta beras buat ayam aja Tempatnya gede banget Assalamualaikum Assalamualaikum Nih bang Ucup Nih bang Ucup Nih bang Ucup Kan rungkas yang begini loh Kayak tukang minta-minta aja Dih kan Cuk Pak Ucup aja yang bilang Emang juga ngomong lu kayak tukang minta-minta Saya emang minta beras Tapi bukannya tukang minta-minta Gue tau loh Gue tau loh Gue tau loh Lo minta beras Lo mau bikin bubur buat si Parti kan Yang lagi sakit Emangnya si Parti sakit apaan? Justru gue mau tanya amek lu Dia sakit apaan? Soalnya tadi dia beli obat Mama Yang ketemu Parti kayaknya sehat-sehat aja Nih deh Kalau lu mau serius sama dia Mendingan lu selidikin dulu dah Dia sakit apaan? Siapa tau dia sakit menulap Ya ya ma Cuk Ntar kalau lu udah selidikin si Parti Baru lu boleh jadi tukang minta-minta bubur Jangan minta-minta beras Lo lihat si Ucup kagak? Kagak Pak Ji Emang kenapa? Tadi gue suruh si Ucup bawain beras ke rumah gue Eh sampai sekarang tuh beras belum sampai Yang belum sampai berasnya sampai Ucupnya Pak Ji? Dua-duanya Paling juga dia muter-muter dulu Pak Ji Buat apaan? Dia bawa muter-muter dulu beras gue Pak Ji Ucup bukan punya cewek aja yang mau dipamerin ke orang Punya beras juga Kalau bisa dia mau pamerin ke orang-orang Kone Bang Ucup kasihan deh Kalau si Parti bener-bener punya penyakit menular Iya ya Nur ya Tapi Bang Juri juga sama kok Nur Infeksinya katanya menular Makanya emak-emak dia kagak boleh buru-buru pulang Aduh 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 Pok Emak kenapa? Ehm Gimana ya? Ehm Ponek emang gak tau? Iya bukan masalah gue gak tau Ehm Tau sih tau cuman Ehm Gue belum tau apa emak boleh Gue ngasih tau lu yang belum tau atau enggak Aduh 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 Mak 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 Si Nur nanyain Mas sakit apaan Onenk boleh bilangin gak mak? Jangan Awas loh Kalau lo bilangin Ehm Yaudah oneng suruh si Nur liat sendiri aja ya Biar oneng kagak usah ngasih tau dia Aduh Bisa Aduh Oun Aduh Sakit bener nang dulu Aduh Aduh Sampe keluar nih nang Aduh Ihh Mak Orang kalau nyetar ya pasti keluar lagi Aduh Bukan keluar gituan ya Aduh Sakit nih nang Apaan yang keluar Ambein gue Apaan Ambein Ambein Cepat si Nur Mas kenapa mak reak-reak Gue tau gak Gue ngebayangin si juri Kakinya si juri Kan kata dokter Makin parah Aduh Tungben Ma perhatian nama bang juri Iya dong Makanya gue sampe teriak-teriak Mak Emang kakinya bang juri yang infeksi Bisa ambeinan juga Siapa yang ambein Mak Bukannya bang juri di rumah sakit Gara-gara kakinya infeksi Iya Bisa jadi karena infeksinya kelamaan kan Jadi infeksinya sekarang udah komplikasi Amma ambein Setau nyamur Kalau orang ambein Biasanya keseringan bawa ngangkat yang berat-berat kan Itu dia Lo kira si juri kagak keberatan tuh Kemane-mane bawa perutnya Namun mas Sebenernya aku Parti ngomong aja Sakit apaan Nyun sewu mas Aku gak berani bilang-bilang Soalnya iki rahasia mas Nah Saya sama mas Ucup pake rahasia-rahasian segala Ngomong aja sebenernya Parti itu sakit apaan Nganu mas Ucup Sakit nganu Sakit apaan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Haji Nih Lo liat si Ucup kagak Oh iya sih Tapi sekarang udah kagak ada Gua suruh dia anterin beras ke rumah gue Sampai sekarang Belum sampai juga dia Oh Pantes Pantesan si Ucup mau jadi tukang minta-minta Kalau yang uruhnya Pak Haji Mana berani dia nolak jadi tukang minta-minta beras Minta beras Kurang ngajar tuh anak Sampai keep Mak, yang sakit tuh bukannya si Parti, tapi Poindun. Duh, gue juga tau, tapi lu perlu selidiki si Hidun sakitnya apa. Itu sih bukannya urusan saya, Mak. Emangnya saya mau kein mau Poindun? Si Parti kan kerjanya di Hidun. Dia kan nyuciin bajunya si Hidun. Bisa aja dia ketularan. Gara-gara nyuci bajunya si Hidun. Berarti, Cuk. Kalau lu jadi kalin sama si Parti, lu jangan mau baju lu dicuciin sama dia. Ntar bisa-bisa lu ketularan juga. Loh, Oco. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak, kata si Leha, tadi si Oco masuk sini. Cari aja kok, di dapet. Kagak ada tuh nih. Awas tuh anak kalau ketemu. Masih naik, di pulang. Masih naik. Tak. Masih naik, di pulang. Tak. Tidak, si Leha, tadi udah pulang. Tak. 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 Tak, tak. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tuker deh, disitu goncingin Mak Ih, jangan Cup Nah, asok dia ke motor saya, dia mati Jangan kata jalan yang banyak lubangnya Di jalan tolo aja, masih ajrut-ajrutan Apa sih ya, orang pada yang keluar di jalanan Apaan yang keluar? Diam lho Loh, masa gendong? Cup, kira-kira mahalan mana Ongkos naik ojek sama ongkos digendong? Ed, saya Ed Ed Masya Allah, Pak Ji, ada HP sih, Pak Ji Si Ucap kemana? Kan nganterin beras ke rumah Pak Ji Iya, tapi sampai sekarang Belum sampai ke rumah gue Ucap yang belum sampai, kenapa pintuannya Mesti digedor-gedor mulu sih, Pak Ji? Ini kan waktu dosia jadi keganggu Lagu lo Ed Kayak anak orok aja Paget tidur siang Sekarang, gak cahayain deh, si ucap Kenapa yang mesti aneh sih, Pak Ji? Kan lo temennya Kayaknya si Ucap lagi anterin Mak dulu Berasnya ada di saya nih, Pak Ji Nih Ngomong ke dari tadi, poleha Basar brengsek tuh, anak Awas deh Ntar kalau ketemu Bentuk aja kali ini, Pak Ji Ed, sekarang lo bawain deh beras gue Masa lebih aneh sepanjang bawa Ed, kalau lo kagak bawain beras gue Lo boleh bawa tuh Barang-barang lo keluar dari kontrakan gue Ayo, Pak Ji ya Ini gimana sih lo? Jalannya jangan goyang Goyang dong! Ya emang gak bisa diim, motornya jadi ikutan goyang Kalau gue sehat Masa gue gak bisa diim? Ya kalau emang gak bisa diim, ntar nih motor jatuh Kalau nih motor sampai jatuh Gue becek-becek buka Iya, Mak, Mak Ya, Mak Mak, Mak Awas, Mak Hati-hati, Mak Jalan jalannya, Mak Mak, keluar tuh Itu, duitnya keluar dari dompet Tunggu di sini ya Tunggu di sini Gak gak bisa, Mak Saya mesti balik lagi ke pangkalan Belum dapet uang setorang Iya, Mak Saya juga mesti nganterin berasnya Haji Nasir Terserah Kira-kira ada yang nalain gue enggak? Kayaknya sih gak ada, Mak Tapi apa perlu orang yang tanyain satu-satu Ape ada yang kenal mama gitu Sakit apa, Bu? Ayo kagak sakit Kan nganterin doang Kartu berobatnya mana? Emang Bapak kenal emah saya? Enggak, enggak Dia gak kenal emah Jadi emah kagak usah malu Kalau sakit ambeiannya ketahuan Itu anak saya Malu soalnya sakitnya sakit ambeian Jadi pakai kartu air Mak, ketuker, Mak Ini kan kartu oneng Petugasnya minta kartu orang yang mau berobat Jadi kartu emah Terus, terus, terus Terus, terus, terus Yuk, tabloidnya, Bu Gue pinjem sebentar Tapi saya boleh pinjem Ntar gue pulangin Tapi yang punya mau minta, Bu, sekarang Iya, ntar gue yang pulangin Ini kan punya aku Loh Emak, kau disini? Emak sakit juga ya? Enggak Gue cuma penonton aja Lo sakit apaan? Aku juga gak sakit kok, Mak Pati Iya, ibu hindun Ibu hindun Udah masuk ke sana Jangan malu-malu Itu bukan hindun yang lain, Mak Kan nama hindun banyak Bukan aku aja Iya, ibu kan yang nama ibu hindun Cepat lu Maksudnya, nanggu tuh Halo Beti Beti Mak Mak, kamu berobat juga kan Mak Kek Maksudnya Jangan boss Eh, lu juga sih, Neng, bawa gue ke puskes, Mas. Jadi aja dulu ketemuan itu sama si Hindun. Aturan lu bawa gue ke dokter spesialis. Tapi kan, Mas, sakitnya sakit ambein, bukan sakit spesialis. Dokter spesialis itu dokter yang ngobatin penyakit-penyakit yang khusus. Nih, aduh, lu gak ngerti juga sih. Kalo spesialis mata, nih. Spesialis jantung, kulit, moh. Kalo gitu, kita cari dokter spesialis murah aja, Mas. Dokter yang mengobatin orang yang kagak bisa bayar, yang gak punya duit kayak kita, ya. Mana ada dokter spesialis yang murah? Itu, kita pergi sekarang, Kak. Ucum? Bacang! Hah? Si, si Ucum? Duh. Yaudah, kita cari si Ucum dulu, yuk. Berengsik tuh, anak. Ucum, Ucum. Cari Ucum kemana, yaudah? Gue keburu keluar, nih. Keburu keluar. Kalo gue mesti ngiter-ngiter, cari itu kuya. Apa, dong? Udah, naik angkut aja deh. Ucum, Ucum. Ucum, jangan marah-marah terus. Ntar ambeinnya tambah nongol. Ucum. 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 Meng, ingat ya. Kalo ketemu orang di angkut, apa di jalan, nanya. Lu bilang kita mau ke pasar. eh emak Pak Oneng mau kemana Oneng mau ngantar emak ke pasar bu RT bukan ke dokter ya bu RT bukan angkot ini kan enggak lewat pasar minggu ini angkot enggak lewat pasar ya udah entah supirnya gua suruh lewatin pasar naik mikrolet aja ibu RT tapi kan Oneng mau ngantarin emaknya ke pasar spesialis mantan kalau diperiksa jangan nangis ya namanya gue bayi ibu mau berobat iya ya kalau gitu silahkan isi nama dan alamatnya dulu disini saya mau ngantar berkas dulu ke labis itu tadi mak alho ada deh yang murid kan aduh gua udah nggak tahan ya yaudah uh emak masuk deh biar oneng doktris tian 됐uh aduh katik Mak oh 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 oee ah memangkinkan adanya dulu ooo Neng ah kenapa lu alang gue kesini sih aduh Lalu dokter spesialis katanya Spesialis apaan? Spesialis ambien Tuh baca Dokter ulinar SPA SPA nya itu artinya Spesialis ambien Itu SPA nya Itu spesialis anak Bukan spesialis ambien Jadi nih dokter ternyata Cuma bisa ngobatin ambiennya Anak-anak doang ya Ibu Eti Silahkan anaknya ditimbang dulu Oh ini bisa ditimbang Nah ini bagaimana ya Lagi Salah Ayo masuk pak Silahkan duduk Mak Mak Pak manis si Said yang dokter alternatif Udah dateng mak Siapa yang nyuruh manggil dokter alternatif Tadi saya ditelepon si Said Katanya ada tetangganya yang mau ngobatin sakit boroknya Sakit boroknya Mak kali Mak kelamaan kali didiemin Makanya jadi borokan Eh jangan sembarangan lu Kok-kok aja Gue kagak sakit borok Jadi bukan ibu Orang yang punya penyakit borok Dokter Mas saya kagak borokan Tapi ambil jenat Terus Siapa dong yang borokan Assalamualaikum 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 Tak muter ya Iya betul Bukan sini Berarti lu Lu yang sakit borok Mabuk Tadinya saya pikir Ibu ini yang sakit borok Ternyata bukan Kalau ibu ini Penyakitnya ambeien Kalau gitu Mak sakitnya ambeien dok Sekarang kita bikin perjanjian Perjanjian apaan mak Kita kagak boleh ngomong ke orang-orang Soal penyakit kita Iya iya mak Aku setuju Oneng juga setuju Pasti udah Sampak gue kagak boleh ngasih tau orang-orang Mama po hindun Mesti janji Kagak bilang sama orang-orang Kalau oneng penyakitnya oon Heeey 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 Assalamualaikum Hai pemirsa Gede di London Alhamdulillah hari ini Bukan saya aja yang beruntung Tapi kalian semua yang ada di rumah Karena kita melihat tower bridge-nya terbuka Catatan perjalanan seorang muslimah Program inspiratif mengungkap kisah menarik di sekitar kita Dairi Laudia Sintiabela Di channel khasana Salah saksi penting adalah Dia mengetahui sesuatu tanpa perlu dia pelajar Aku kira itu semua orang bisa melihat Udah aku doa Ada yang angus Ada yang ya Ada yang direk-direk lagi Saksikan Indigo Di channel Dunia Live Buat yang demen kulineran Ini pemirsa adalah hidangan Ismitsuas Ini harum Ini harum Buat yang demen makan Di sini tempatnya Mau tahu tempat makan yang enak-enak Kita makan pasta bunte Makanan luar di Indonesia itu jualan Jangan lewatkan Demen makan Di channel Eat and Go Bapak-bapak Ibu-ibu Ani mohon doanya semuanya Semoga keluarga Ani Yang mau naik haji tahun ini Bisa pulang dengan selamat Dan dapat haji yang mabrut Amin Saya doain Pak Haji Sepulangnya dari haji nanti Pak Haji jadi lebih sabar Terus juga gak marah-marah Kalo nanggidut kontrakan Sama setoran ojek Kalau tahu cu Ente seneng kan Kalo pagi nasi diberangkat aja lagi Soalnya Sebulan lebih Ente kagak bakalan diuber-uber Uang kontrakan Sama setoran ojek Ya mau berangkatan ini Cuman bini Ani Sama adik-adiknya Pertek Kasih sambutan Pertek Sepata dua patah kata Ya silahkan Silahkan kata Jangan lama-lama tuh lapor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami atas nama warga Ingin menyampaikan ucapan selamat jalan Kepada keluarga Pak Haji Yang akan berangkat ke tanah suci Menunakan ibadah haji Semoga pulang menjadi haji yang mabrut Amin Dan saya pribadi Mohon maaf kepada Pak Haji Nasir Karena Saya cuma sedikit Bisa menyumbang Pak Haji Sumbangan Emangnya Lo nyumbang apaan? Beras sekaru Bilangkan nasih ucub Pak Haji Nasir minta sumbangan beras Makanya Jatah beras Istri saya yang dari kantor Saya suruh ngasih Malu-maluin aja lo cub Lo kemanain beras yang gue beli? Pak Haji Lupa di jalanan Kamu ini bocor Ntar Pak Lalu yang bawa bocor Pak Haji Saber 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 Astagfirullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Pak Duduk Pak Ini Pak Muhtar Namanya si Said Ali pengobatan alternatif Dia mau mengobatin isi saya Yang kakinya kena asam urat Maaf bapak-bapak Ibu-ibu Sekarang Silahkan deh dimakan Apa adanya Tafadu Tafadu Oh daging kambingnya cuma ada satu Mak Yang lain kan ada tiga Tanya sama gue Yang maunya gue yang masak Nah ini ada daging kambing Pak Pak ngaruh disitu Mak Makan kagak boleh Makan daging kambing banyak-banyak Kadang cuma seopil begitu Bilang mbak Jadi gak tetep aja kagak boleh Kenapa kambing gue boleh Ma tanya aja Mbak Pak Muhtar Kalau emak makan daging kambing banyak-banyak Ambeyan emak bisa kuman Oh Masak kambing Kan aku loh emak Yang gue curin Duh Kaki lu no Banyak semutnya Emak ini gimana sih Kakiku yang korokan kok ditendang Oh Pak Indun korokan Bukan gue Endun Yang ngebocorin rahasia lu Bo Endun jangan bilang ke orang-orang ya Rahasia oneng ya Rahasia apaan Pak Neng? Rahasia kalau Pak oneng oon Iya Enggak kok Enggak ada yang tau kalau poneng oon kan Gak Gak Kok udah deh Cop Dagingan ini ente makan deh Lalu lo gak mau Nih gue balikin Makan aja tuh semuanya deh Gak 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 Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Cub, lo bawa pulang deh Wah, makasih Pak Ji, saya udah dapet besek Siapa yang mau kasih lo besek Ini karpet nih, lo pulangin Mau sholat Sini Cub, anda tolongin Biar itu udah ngambil dagingan ini juga Eh, siapa yang suruh bawa pake motor? Terus bawa pake apaan? Panggol, lo jalan deh Sari Cub, kalo manggul inti aja sendiri eh Assalamualaikum Mbak Ji, berikan salam Assalamualaikum Mbak Ji, berikan salam Assalamualaikum Mbak Ji, berikan salam Terima kasih.